Oke, thank you, thank you Sorry, sorry, sorry banget teman-teman semua Terima kasih banyak, selamat datang di akar ilmiah Ini adalah, sebenarnya adalah bagian kedua Dari ngobrol-ngobrol di akar ilmiah Pada tanggal 1 Mei 2021 Jam 8 malam Dengan topik balada second wave COVID-19 Tapi karena kesalahan teknis Dan kesulitan yang tidak bisa saya Selesaikan di saat itu juga Jadi kita hentikan live-nya, kemudian kita Buat rekaman, dan ini adalah bagian keduanya Bagian kedua dari Pembahasan pada hari itu Adalah mengenai bagaimana Ada beberapa vaksin yang menyebabkan masalah Pengumpalan darah Jadi, saya akan Tunjukkan seperti biasa Oke, ini adalah paper yang keluar Di New England Journal of Medicine Dengan judul Trombotic Trombocytopenia After Chadox And Cov-19 Vaccination Buat yang ingat, Chadox 1 And Cov-19 itu adalah vaksin Yang dengan menggunakan Dia nebeng dengan vektor virus Yaitu vektor virus adenovirus Yang sudah dimodifikasi dan dilemahkan Di dalamnya Dimasukkan Cetak biru Dari spike protein Dari SARS-CoV-2 Atau virus yang menyebabkan COVID-19 Nah, ternyata Setelah disuntikan ke beberapa juta orang Muncul kasus-kasus Yang mengatakan Bahwa Ada yang setelah disuntik Mengalami masalah pengumpalan darah Itulah yang akan dibahas di paper ini Paper ini sangat menunjukkan sekali Bahwa Chadox ini merupakan vaksin AstraZeneca Yang memang seru ya Kita bahas gitu Kemudian dia Conclusion-nya Mengatakan Pokoknya memang ada ternyata Development rare ya Rare, langka sekali Immune Trombotic Trombocytopenia Artinya apa? Pengumpalan darah Yang menghabiskan trombocyti Trombocyti itu apa? Trombocyti adalah pasukan pengumpalan darah Karena kepake Jadi dia Trombocytopenia Artinya trombocytinya rendah Nah Ternyata Secara imunologis Ditemukan bahwa Disebabkan oleh Antibody Yang kena ke PF4 PF4 itu apa? PF4 adalah Platelet Factor Nanti kita pastikan lagi ya Kita pastikan lagi gitu Oke, nah Di sini Dia menunjukkan Bahwa dia melakukan Ngetes Di Di cawan Petri pun Dia tes Dia membuat suatu namanya Reaktivity Reaktivity Patient Serum On Platelet Activation Assay Jadi Diambil serumnya itu Dari pasien-pasien tersebut Dan kemudian Dites gitu ya Ternyata memang Reaksinya tinggi Untuk ke PF4 ini PF4 ini Yang bisa menyebabkan Masalah Penggumpalan Darah itu Walaupun Dia agak merendah Agak turun Gitu ya Kalau diberikan Dengan LMWH Yaitu Low Molecular Weight Heparin Itu adalah suatu Obat pengencer darah Gitu ya Nah jadi Di sini dia Mengunjukin juga Bahwa Kalau dicampur Combine Serumnya itu Dengan VITT VITT adalah Vaccine Induced Thrombotic Thrombocytopenia Ini adalah Kategori baru Jadi Ini adalah Hal baru sekali Gitu ya Memang Science kan Begitu ya Kita berusaha Mencari kebenaran Dan ketika Menemukan kebenarannya Ya Karena ini hal yang baru Jadi ya Dibuat nama baru Suatu kategori Yang khusus Gitu Dan Di sini juga Dia udah menunjukkan Bahwa ternyata Kalau Diberikan dengan Ini dosis tertentu ini Si PF4 Dan ada heparinnya ini Dengan dosis ini Ternyata dia bisa Bukan terobati sih Tapi tertangani lah Gitu Tapi inget ya Bahwa ini adalah hasil-hasil Cawan Petri Jadi apakah nanti bisa Dilakukan atau tidak Kita belum tahu Paper ini Yang keren dari paper ini Adalah Dia juga Menunjukkan Urutannya Bagaimana untuk Mengenal Kalau ini terjadi Pada orang-orang Yang divaksin Dengan menggunakan Vaksin AstraZeneca Mengatakan bahwa Sampai hari Kelima Saat P20 Kalau misalnya Ada gejala-gejala Trombositnya turun Atau trombosis Maka Dilakukan screening Screeningnya itu Sudah dia sebutkan Di sini PF4 Heparin ELISA DIC testing INR PTT D-dimer Fibrinogen Ini adalah terminologi Terminologi klinis Yang saya yakin sekali Kalau ada teman-teman Dokter yang menonton Pasti mengerti Dan ternyata Kalau misalnya Ini negatif Maka bisa dilakukan Pengobatan Heparin Kalau misalnya Positif Gimana nih Ada lagi langkahnya Yang dia sampaikan Kemudian Selanjutnya Dan selanjutnya Jadi Paper ini Sangat bermanfaat Karena Kalau dibahas Dengan singkat Aja Kan ini Sebenarnya Vaksin ini Sudah disuntikan Kelebih dari 50 juta orang Bahkan mungkin Di Eropa Dan di Amerika Tapi memang Sedihnya Sedihnya Dan Ya kita juga Mengerti ya Betapa ini Sangat menantang Karena ada Satu kasus Yang diceritakan Disini Contohnya Sebelumnya Sehat 49 tahun Healthcare worker Petugas kesehatan Menerima dosis pertama Cadox Di hari ke-0 Ini Tengah Februari Kemudian Di hari ke-10 Dia dirawat Karena katanya Mengalami gejala Yang seperti Menggigil-menggigil Demam Nausea Atau Mual-mual Sampai nyeri Epigastrium Nyeri Nyeri perut Nyeri perut Nyeri lambung Nah Kemudian Ternyata Setelah diperiksa Lebih lanjut Banyak sekali Ditemukan Permasalahan Yaitu Trombosis Yaitu Pengumpalan darah Dan emboli Sama sih Pengumpalan darah Cuman posisinya aja Beda Ini Peripheral pulmoneri Dan portal vein Nah Sedihnya lagi Adalah Akhirnya Meninggal Di hari ke-11 Tapi Karena sistem mereka Sangat bagus Sangat kuat Untuk pelaporan ini Sehingga Masih bisa Melakukan Autopsi Dan masih bisa Mengumpulkan Sample-sample serum Untuk melakukan Penelitian yang Menjadi dasar Dari laporan ini Kemudian Mereka juga Mengatakan Bahwa Sampai Maret 2021 Ada sampai 10 pasien Yang Ternyata Memiliki Kasus yang serupa Dan karena itulah Tim peneliti ini Dan banyak tim peneliti lain Segera menyelidiki Sehingga Dapat Menunjukkan Langkah-langkah ini Yang Menurut saya Cukup bagus Dan Untuk Dengan kecepatan Yang ada sekarang Dan dengan Keperluan vaksinasi Yang ada sekarang Bisa sampai Melaporkan ini Ini adalah hal yang baik Sekali lagi Perspektif yang ingin Disampaikan disini Adalah Menunjukkan Bahwa Memang Ini adalah Kejadian yang Langka Sehingga Kita Memang Mau marah Kok kita Tidak tahu Efek Samping ini Sebelumnya Masalahnya Ini kejadian Yang langka Seperti yang kita ketahui Penyuntikan AstraZeneca ini Sudah berlangsung Cukup lama Dan Sudah berjuta-juta Yang kena Dan seperti yang tadi Kita lihat juga Belasan orang Yang terkena Jadi kalau dihitung Secara statistik Sedihnya itu adalah Statistik yang kecil Tapi seperti Kita pernah diskusikan Sebelum ya Statistik Tidak berarti Untuk individu It still hurts Masih menyakitkan Kalau misalnya Menjadi bagian dari Statistik yang 0,00 berapa persen itu Makanya ada paper ini Untuk menunjukkan Bahwa ada caranya Untuk segera Mengetahui Kayaknya ini akan Diklasifikasi menjadi KIPI sih Kejadian ikutan Pasca imunisasi Yang bisa dideteksi Tadi kan dia sampai Ngasih tahu loh Jadwalnya Harinya gitu Sampai hari 5 sampai 20 Jadi ada Waktu observasinya Yang bisa kita lakukan Ketika nanti Indonesia akan Menggunakan Vaksin AstraZeneca Karena Tetap pegangannya Satu Sampai saat ini Dengan efek Seperti ini pun Efek Pelindungan dari Vaksin tersebut Masih lebih tinggi Dibandingkan Sayangnya Dibandingkan Resiko Kejadian langka Ini Tapi kita harus Menghargai Bahwa kejadian Langka ini Sampai sudah Dikategorikan VITT Yaitu Vaksin Induced Vaksin Induced Thrombostik Thrombocytopenia Dan sampai Ada langkah Penanganan awal Yang sudah Disarankan Jadi Kami dari Akademinya Berharap sekali Bahwa diskusi ini Bisa disampaikan Mungkin Dan bisa kita Ingat ya Nanti Kalau misalnya Vaksin AstraZeneca Sudah mau digunakan Sebagai bagian Dari program Vaksin kita Tentu Kita harus hati-hati Namun Harap mengingat Dan bisa membantu juga Mungkin menyebar Bahwa Sudah ada caranya Untuk memonitornya Sudah ada langkahnya Dan sudah ada penelitiannya Yang mengarah Untuk selalu Mengawasi ini Dan harus mengingat Kita itu menimbang Antara Risk and benefit Bahwa benefit Vaksinasi ini Masih lebih tinggi Saat ini Tapi ya Seperti yang kita ketahui Statistics mean nothing to the individual Oke Stop dulu sini Karena Nanti Part terakhirnya Adalah mengenai Genome sequencing Tapi kami berharap Sekali lagi Mohon maaf sekali Atas masalah teknis Yang tidak bisa kami Selesaikan pada saat itu juga Dan semoga Ini bisa membantu Untuk Setidaknya kita Sama-sama membuka wawasan Di ngobrol-ngobrol Pada hari Sabtu ini Terima kasih Dari ilmu Sampai ke akarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton